Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Eanto. Di channel Youtube saya Eanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Khususnya TOEFL, IELTS, kemudian ada grammar juga. Ada vocabulary, ada tips belajar bahasa Inggris secara mandiri. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Channel ini punya moto dari Unja untuk Indonesia. Unja itu Universitas Jambi. Kami punya 33.000 lebih mahasiswa, 1.100 dosen. Latar belakang pendidikan saya, S1, S2, S3, pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Blinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya menulis sekitar 18 buku. Channel ini sudah meraih lebih dari 136.000 subscriber ketika saya merekam video ini. Sudah dapat silver play button diantar langsung oleh Tony Stark alias Iron Man. Nah, Dede, seperti yang terlihat pada judul, topik kita kali ini adalah membahas soal TOEFL ITP, khususnya structure. Ini atas permintaan dari banyak subscriber. Pak, dilanjutkan dong soal-soal untuk TOEFL-nya terutama, buat mereka latihan structure atau grammar-nya. Materi ini diambil dari buku seribu soal bahasa Inggris. Baik, Dede, saya akan melihatkan yang mau kita bahas adalah yang ini. Oke, ini yang ketiga ya. Melainkan dari nomor 21. Oke, semoga bisa dilihat dengan jelas. Jadi, ini nomor 3. Tribu soal TOEFL ITP. Nah, sebelum membahas soal, saya berikan lagi materinya supaya Dede ingat kembali. Bahwa dalam soal TOEFL yang kayak gini, biasanya ditanyakan subject-nya yang hilang atau verb-nya yang hilang. Atau dua-duanya yang hilang. Nah, yang bisa sebagai subject ada tiga, ada noun, noun, phrase, dan pronoun. Yang bisa sebagai verb ada to be, modal, kata kerja, dan have atau has. Kata kerjanya pun hanya yang ini saja. Nah, dalam soal TOEFL biasanya yang ditanyakan subject-nya aja, verb-nya aja, kalau dia kalimatnya, kalimat tunggal. Tapi bisa juga ada modal lain menanyakan subject, verb, kemudian ada konektor, kata penghubung, kemudian ada subject lagi, kemudian ada verb lagi. Nah, modal yang kayak gini, kadang-kadang formatnya kayak gini, subject verb, konektor, subject verb, tapi kadang-kadang bisa berbeda. Yang penting ada lima bagian ini, walaupun ada juga pengecualian. Oke, itu penjelasan singkat. Nah, kita mulai dari soal nomor 21. Ketika melihat soal, yang pertama dicari adalah subject-nya ada atau belum. Jadi kalau kita lihat, any possible academic assistant, subject-nya. Kita cari verb-nya. Taking bukan verb, verb-ing ini bukan verb. Verb-ing dan verb-tree nggak bisa sebagai verb. Dia itu adalah participle, yang fungsinya sebagai adjective. Artinya kaliman ini kehilangan verb saja. Nah, karena tahu yang dicari cuman ini, ketemunya langsung seperti ini. Jadi waktu kita sangat hemat. Dalam hitungan detik, bahkan kurang dari 15 detik ada yang bisa jawab. Tapi memang dengan latihan berkali-kali. Oke, Henry Adams born in Boston, bla bla bla, famous as a historian and novelist. Sama, tapi ada di harus hati-hati nomor 22 ini, subject-nya ini. Born adalah verb-tree. Kalau verb-tree, dia nggak bisa sebagai verb. Dia fungsinya sebagai adjective. Ini ada di topik tentang present participle dan past participle. Jadi subject-nya ini, ini adalah apositifnya penjelasan dari subject. Jadi bukan double subject-nya. Berarti yang hilang juga adalah verb. Satu-satunya verb cuman ini, became. Kita nggak perlu konektor, kita nggak perlu subject lagi, kita nggak perlu konektor dan subject lagi. Demikian cara cepat menjawabnya. Kemudian ini, the major cause, bla bla bla, the pull of the moon on the earth. The major cause berarti adalah subject-nya. Kata benda, yang ada de-nya biasanya adalah kata benda. Yang belum ada berarti verb-nya saja. Nah, verb-nya yang ada verb, ini nggak ada verb-nya ya. Ini juga kata benda. Jadi yang dua ini. Nah, tapi kalau kita lihat ini adalah kata benda, bila ada kata benda berikutnya biasanya ada preposisi. Dan subject-nya adalah the major cause. Major cause ini kan tunggal. Kalau tunggal dia, verb-nya adalah is. Kalau kenapa nggak yang apa? Karena ini adalah kata benda, frasi kata benda. Ini juga frasi kata benda. Harusnya diantara frasi kata benda ada preposisi. Nanti kalau sering melatih, ada dari kelihatan sendiri. Bahwa antara kata benda satu dengan kata benda lain, kayak the moon on the earth. Ini kan kata benda nih. Ini kata benda. Ada penghubungnya preposisi. Ini the pull of. Ada preposisi. Still a novelty in the late 19th century, blah, 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 limited to the rich. Still a novelty. Tidak ada subject ataupun verb. Berarti kalimat ini belum ada subject-nya. Ini bukan karena ada preposisi. Nah, berarti kita masih kehilangan subject-nya. Subject-nya, ini nggak tahu verb apa bukan. Bisa jadi verb, bisa jadi adjective. Jadi yang hilang adalah subject. Ini salah. Ini salah. Subject dan verb. Ini dua-duanya benar. Kalau dari subject dan verb-nya, tapi dari segi makna, kalau diperhatikan yang lebih cocok, nomor 24 itu adalah yang D. Subject-nya fotografi. Kalau id, itu kata ganti. Kata ganti memang bisa sebagai subject. Tapi id ini nggak jelas. Dia menggantikan apa dalam kalimat ini. Lagian ada fotografi juga. Oke, kalau kita pilih sebagai jawaban ini ada verb, sementara ini juga ada verb-nya. Kalau yang ini, ini adalah verb. Ini bukan verb ya. Ini kata kerja bentuk ketiga, fungsinya sebagai adjective. Coba lihat skill 3 dan 4 di structure. Oke, next. The computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, bla bla bla, on a local cable channel during rush hours. Kita cari subject-nya. Ini sudah ada. Using adalah adjective. Ini juga bukan verb di sini. Ini juga adjective. Berarti verb-nya yang hilang. Ini dia verb-nya. Mengudara. Kenapa pakai S? Karena subject-nya tunggal. Kalau ini untuk subject jamak. Ini nggak bisa sebagai verb, karena ada to. Ini adjective. 26, kita lihat. The president of the United States appoint the cabinet members. Bla bla bla. Appointment are subject to senate approval. Ini adalah subject. Ini adalah verb. Ada koma. Ini membantu sekali. Ini ada subject. Ini ada verb. Nah, berarti karena dia dua kalimat, atau dua anak kalimat, atau dua klausa, kita butuh konektor. Ini nggak ada konektornya. Ini bukan konektor. Dua ini. Nah, dari segi makna, karena ini dia berlawanan antara kalimat pertama dan kedua, kita menggunakan but. The president of the United States appoint the cabinet members, but their appointment are subject to senate approval. 27. The prisoners were prevented from speaking to reporters because ada subject, ada verb, ada konektor, jadi kita butuh subject dan verb. Nah, 27 ini kira-kira coba perhatikan mana yang lebih cocok. Subject verb yang mana? Ini dia ya. The superintendent did not want the story in the papers. Kalau ini nggak nyambung. Perhatikan kalimatnya nggak nyambung. The story in the papers, the superintendent didn't want. Double subject-nya. Kemudian number 28. Like Thomas Berger, fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah-blah-blah of important events took place. Ini objek preposisi. Ini subject. Manage berarti verb-nya. ini adalah konektor-nya. Berarti yang dibutuhkan subject. Subject aja ya. Verb-nya sudah ini took place. Ini ada verb-nya salah. Ini ada verb-nya juga salah. Jadi kayaknya nomor 28 ini ini juga salah ya. Ya ini berarti yang kita butuhkan cuma subject. Ini ada verb-nya. Ini ada verb-nya. Ini juga ada verb-nya. Sementara verb-nya sudah ada di sini. Took place. Oke. Silahkan lihat sebentar nomor 29 itu apa. Bla-bla-bla suck ground the water from below some part of the city have begun to sink as much as 10 inches and only. Oke. ini kita anggap saja mungkin verb-nya tapi belum jelas bisa saja ini adjective ada id-nya ya. Kemudian ada koma kemudian ada subject some part of the city kemudian ada verb lanjut dengan ini verb-nya juga ya. Berarti kaliman ini kaliman majemuk kita butuh konektor dan subject di depan. Ini gak ada konektornya ini gak ada konektornya ini konektor tapi so gak bisa di depan dia harus di tengah dan pakai koma sebelumnya. So ini teman-temannya ada n ada but ada or dia selalu di tengah nah s yang bisa jadi ini adalah konektornya ini subjectnya ini verbnya ini verb 3 ya. Oke. Number 30 case studies are the target target of much skepticism in the scientific community blah 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 used extensively by numerous researchers. Kita peratalin ini adalah subject ini adalah verb kemudian ada koma ada use sebagai verb mungkin kemudian yang hilang konektor dan subject oke konektor gak ada konektor gak ada konektor ini ini konektor subject ini konektor subject ini konektor subject namanya dua ini nah ini maknanya perhatikan ade-adek yet they use they ini berarti aktif ya tapi mereka menggunakan sementara subjectnya case study case study benda gak mungkin aktif menggunakan berarti dia digunakan kalau digunakan dia maknanya pasif kalau pasif itu ada rumusnya itu to be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga verb 3 nya yang ini to be nya yang ini ini yang lebih tepat karena dari segi makna dia butuh pasif jadi study kasus itu target dari banyak skeptis pada masyarakat komunitas ilmuwan ya ilmiah tetapi case study ini digunakan jadi bukan menggunakan oke semoga bisa dipahami kalau tidak silahkan ditanyakan di kolom komentar jangan lupa like subscribe channel yanto tanjung karena menurut algoritma youtube saya itu lebih dari 50% yang nonton channel ini belum subscribe padahal buat saya itu penting sekali sebagai penyemangat ya kemudian tolong tulis juga komentarnya kemarin ada yang bilang dia dapat 520 hanya dengan 3 hari saya kadang gak percaya juga sih tapi karena yang ngomong kayak gini sudah ratusan orang bahkan ribuan saya percaya 3 hari dia dapat 520 silahkan di cek di kolom komentar ini sekedar buat menyemangati ya dan juga menyemangati saya oke terima kasih atas perhatian mermanfaat segala kuran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye